Hai Oke kita lanjutkan sekarang kita memakai pemanfaat penggunaan rasa-masa dan seimbangan contohnya adalah ekstraksi ekstraksi itu di dalam mixer dan setelah jadi pertama mixer jadi tanki yang diisi dengan yang berisi pengaduk lalu dilakukan eh dimasukkan kumpang-kumpangnya ada disolvent dan sini ada solute ada diluen jadi toluin bagi diluen sampai suat bagai solute ini adalah solvennya adalah air kemudian setelah diaduk campur lalu dialihkan kedalam setelah ini akan terpisah nanti karena toluin dengan air tidak saling melarut nanti air dilapisan bawah toluin yang perlu saudara ketahui bahwa disini asam bensuat itu lalu di dalam toluin lalu di dalam air kalau toluin dan air tidak saling larut maka toluin terkeluar air keluar hanya sekarang di dalam toluin itu ada asam bensuat tapi di dalam air masih tetap ada asam bensuat jadi tetap ada asam bensuat di sini di air ada asam bensuat karena setelah bensuat ini maka asam bensuat itu punya kelarutan di air dan punya kelarutan di toluin hanya kelarutannya yang berbeda mixer setelah ini atau ekstraktor ini kalau di dalam ini nanti kalau saudara mengambil di mata kuliah tentang ekstrasi maka akan digambarkan sebagai bentuk kotak seperti ini ini adalah namanya garanspik idea ini disebut dengan syaratnya apa anggapannya keluar dari sistem ini dalam kondisi seimbang jadi seimbang nanti ini di dalam hal ini asam bensuat yang ada di dalam toluin dan asam bensuat yang ada di air ini dalam kondisi seimbang jadi apa jumlahnya tertentu sudah sudah tertentu ini ada persamaan matematik ada kaitannya sedangkan disini air itu adalah murni jadi tidak ada asam bensuatnya toluin ini hanya berisi asam bensuat saja jadi hanya mengandung asam bensuat saja nanti disini maka asam bensuat dan ikut ke airnya dengan kadar Y kg per meter kubik disini adalah Y kg per meter kubik pada awalnya adalah C kg per meter kubik jadi kalau dilihat asam bensuatnya itu nanti sebagian keluar bersama toluin sebagian keluar bersama air sekarang kita terima kasih sudah raca masanya raca masak asam di input red of meskiput dikurangi jadi yang masuk adalah R dikali-kali C dengan yang luar adalah R dikalikan E plus S dikalikan Y sama dengan 0 jadi yang masuk sama dengan yang luar jadi tidak ada akumulasi masa di dalam mixer setor ini nah kemudian dari sini maka ini ada besaran I dan J dimana kondisinya adalah seimbang maka disini ada persamaan matematis persamaan seimbangan antara Y dan X dan umumnya dituliskan dalam Y sama dengan M ini dimana M itu adalah suatu tetapan nah oleh karena itu maka dari sini dikatakan ini persamaan satu disini ada persamaan dua maka R C min R X plus S dikalikan R X ini maka akan sama dengan 0 kemudian R C min R plus S M kali S sama dengan 0 atau kalau X sama dengan R C dibagi dengan R plus S nah kemudian dari sini maka Y adalah menjadi gini Y itu kan sama dengan M X maka Y sama dengan M R C dibagi R plus S nah ini berapa nilainya E berapa nilainya Y tergantung dari R C F dan S jadi nanti bisa bisa dihitung nah kemudian kalau kita mau menghitung berapa efek efisiensi dari pada pemisahan ini kita nyatakan dengan E itu hasil yang diperoleh adalah S kali kali Y dibagi dengan R kalikan C jadi R kalikan C itu adalah umpan jadi yang masuk dengan S kali Y itu yang dihasilkan nah disini kita akan bisa menghitung nanti kalau kita punya suatu besaran baru tetapan yaitu R itu sama dengan R atau MS maka nanti akan bisa dicari berapa E nya itu jadi dari sini maka E itu akan bisa bisa dicari jadi berapa nilainya nah ini kan saudara bisa menghitung dimana Y itu sama dengan M per E dan bisa juga ini langsung dicari saja berapa alfanya atau E nya itu dalam bentuk alfa itu bagaimana E dalam bentuk alfa oke nah dari sini itu bisa sudah mencari bahwa E sama dengan 1 alfa plus 1 jadi 1 itu karena alfa plus 1 dua stage hal itu kan R X2 S nah disini ada keseimbangan jadi Y1 sama dengan M X1 Y2 M sama dengan M X2 nah nanti kita akan mencari bahwa E disini itu berapa nilai E E nya berapa yaitu E sama dengan sebenarnya O E itu disini ya E nya itu berapa kita akan mencari E sama dengan S Y1 dibagi dengan M X2 kita akan mencari ini lagi E sama dengan S Y1 dibagi dengan M X2 maka kita akan mencari kita akan mencari jadi kita cari M M C yang dimasuk ditambah S kali Y2 ini dikurangi yang keluar adalah S kalikan Y1 plus R kalikan X1 sama dengan 0 sedangkan di step 2 R X1 plus 0 karena disini tidak ada asam pencuatnya itu sama dengan yang dikurangi yang keluar adalah S kali Y2 plus R kali X2 sama dengan 0 dimana yang disini ada Y1 sama dengan M X1, Y2 sama dengan M itu sama M yang di 1 dan di 2 sama karena keseimbangan keseimbangan itu hubungan antara satu pasir dan pasir lain tetap tidak tergantung dari kondisi alat, tapi ini sifat-sifat dari senyawanya seperti ini sekarang kita punya ini persamaan 1 persamaan 2 persamaan 3 persamaan 4 jadi 1, 2, 3, 4 dimana yang akan kita cari adalah Y1, Y1, Y2, Y2 dimana untuk R, S dan C sudah tertentu nah sekarang coba kita selesakan Y1 dan Y1 dan Y2 seperti apa nah jadi ini ada persamaan 1, 2, 3, dan 4 nah kita cari nanti kita akan mau mencari sama sejarah Ynya S, Y1 dibagi R, C nah sekarang dari persamaan 1 dan 2 itu R, C, S, M, Y2 D2 ya M, Y2 dan 1, 2, dan 4 ya sama dengan S, Y1 plus R, Y1, M sama dengan 0 kemudian persamaan 3 dan 4 itu bisa menjadi R, X1 sama dengan R, Y2 plus S, Y2 karena ini kan 0 jadi R, X1 sama dengan S, Y2 plus R, Y2 nah kemudian ini di persamaan 6 bisa menjadi R, Y1, M R, Y2 plus M, S, Y2 ini persamaan 7 kalau persamaan 7 ini dengan persamaan 5 maka menjadi R, C S, R, Y2 ini plus S, Y1 plus R, Y2 dimana disini sama dengan S, Y2 karena R, S, Y1 R, Y1, M ini sama dengan R, Y2 plus R, Y2 jadi ini sama lalu di kanan ini tentunya seperti ini dan terakhir R, C sama dengan S, Y1 R, Y2 karena ini hilang nah kemudian persamaan 7 yang ini itu bisa saya tuliskan sebagai Y1 sama dengan M per R kali R, Y2 plus R, S, Y2 ini saya tulis sebagai persamaan 9 nah sekarang persamaan 8 dengan 9 itu masukkan R, C sama dengan R, Y2 M per R, S ini disatunya diganti ini maka M per R, S R, Y2 plus R, S, Y2 atau R kuadrat, C sama dengan R kuadrat, E kuadrat, E, Y2 plus M, R, S, Y2 plus M kuadrat, S kuadrat, Y2 nah sekarang kita bisa menghitung apa kita bisa menghitung mencari nilai E2 nilai E2 sama dengan R kuadrat, C dibagi dengan ini yang R kuadrat plus jadi seperti ini jadi apa kita akan mencari nilai E seperti ini jadi Y E2 sama dengan itu dan kita tahu bahwa Y1 sama dengan M per R ini Y1 M per R R X2 plus MSX2 jadi persamaan 9 Y1 sama dengan R per R kalikan R plus MS kalikan X sehingga Y1 sama dengan M per R ini jadi persamaan ini 1 2 dan 4 lalu R X1 ini R Y1 untuk M6 dan ini lalu bahwa RC ini kan RC S M X2 sama dengan ini bisa lihat sana semua sama dengan S X1 X1 S Y1 plus NX1 ini saya ganti dengan R Y1 per N saya ganti dengan ini NX2 plus NX2 dengan evaluasinya maka RC sama dengan S Y1 plus NX2 Atau disini ini persamaan 7 Y1 sama dengan N per R kali R X2 plus RS X2 Lalu dengan sudah resolusi manipulasi perhitungan maka RC sama dengan seperti ini atau R kawajat C sama dengan R kawajat X2 M RS X2 M S X2 X2 Atau dari sini bisa dihitung bahwa X2 sama dengan R kawajat C dibagi ini R kawajat plus MR S plus M S kuadrat Y1 sama dengan M per R seperti ini atau Y1 sama dengan M per R R plus S kan Y2 ketemu R kawajat C Atau Y1 sama dengan R S C dibagi R kawajat M S M S kawajat S kawajat kalau F C ini sama dengan S Y1 per R C maka S tetap S dengan Y1 seperti itu MS MS blablabla akhirnya ketemu E sama dengan Alpha plus 1 dibagi Alpha kuadrat plus Alpha plus 1 Sekarang kita lanjutkan contoh berikutnya yaitu penggunaan rata panas penggunaan rata panas dan proses kecepatan nah disini kasusnya adalah kita punya batang silinder program panjangnya L diameternya ada D kemudian menempel pada suatu dinding yang suhunya T1 T0 sedangkan suhu udara sekeliling adalah T1 nah disini kondisi keras batang adalah K dan perpindahan panas itu banyak arah aksial saja hanya kondisi arah aksial saja jadi panas itu akan merambat atau kondisi secara aksial sepanjang batang tetapi selama merambat ini ada yang keluar ke lingkungan melalui permukaan tapi di dalam batang tidak ada distribusi suhu ke arah radial tidak ada yang ada dalam ke arah aksial jadi disini T0 maka katakan T0 suhu yang panas maka semakin jauh dari batang suhu yang makin turun makin turun makin turun kemudian ke udara lingkungan dalam TU jadi disini kondisi hanya ke arah sial saja lalu koepsian perbedaan panas antara permukaan batang dengan udara adalah H jadi ini ada konveksi ke arah lingkungan yaitu koepsian adalah H secara distribusi suhu di dalam batang pada keadaan state-state jadi ini panas itu akan mengalir atau merambat ke arah ujung batang tapi selama merambat itu ada tahanan di dalam batang dan juga ada yang terbawa keluar oleh udara lingkungan jadi saudara bisa membayangkan bahwa peristiwa yang ini batang yang suhu itu akan berbeda yang di dekat dinding akan menuju ke T0 bahkan yang nempel sudah sama dengan T0 tapi yang jauh dari dinding akan menuju ke T1 bisa jadi disini T1 bisa jadi disini masih sudah di antara T0 dan T1 bisa jadi apa terjadi perpindahan panas dari batang ke udara jadi kasusnya berbacam-bacam tapi kita lihat peristiwanya saja peristiwa perpindahan panas di dalam batang ini nah oleh karena itu sekarang karena perpindahan panasnya yang ke arah aksial secara konduksinya maka kita ambil elemen polus yaitu segini sekian delta X ini kan G jadi elemen polus sama dengan A kali delta X atau P per 4 di buat lalu delta X ini nah maka sekarang kita tulis meracam panas rate of input input ikan rate of output output sama dengan speed of hit akumulation disini main K dan ini ada di sini adalah di sini adalah ix di sini adalah dikeluarkan X X plus delta X yang keluar itu jadi yang masuk lalu sini yang keluar adalah kesana dan ada yang keluar kesana selubung-selubung dikalikan di sini yang diperlukan dari silinder tapi selubung atau apa pembungkus atau dinding dari luas dari dinding jadi ini sering raci antara A untuk konversi dan A untuk konfeksi disini kalau kita susun maka ka di t 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 H A C C min U sama dengan 0 nah disini A C itu kalau ini A A itu adalah V per 4 B bagat dan kalau A C adalah VB dikalikan dengan E maka kita tulis di t 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 di Hai lalu kita susun jadi yang disini aku banyak saja D dan K tetap disana juga untuk makanya setelah kita suju dengan dapatkan bentuk ini D8 X median DCU ber repository bias ini masih masih 1 ini atau kalau dibalik delta X akan menjadi ini di sini terbilihnya terbilihnya jadi ini PD Linear objek dua ya PD Linear objek dua nah sekarang untuk menelesaikan persamaan yang terbentuk dari proses modeling di dalam batang silinder itu ini jadi ini PD order dua maka kalau diselesaikan akan menghasilkan dua tetapan yaitu C1 dan C2 untuk mengeliminasi untuk mencari nilai C1 dan C2 akan perlu kondisi batas kondisi batasnya di sini batas X sama dengan L dan X sama dengan L nah yang jelas kalau X sama dengan 0 suhu nya sama dengan suhu di dinding ini mau sedangkan X sama dengan L T nya seperti apa nah ini ada bermacam-macam seperti tadi pada awalnya sudah saya sampaikan bahwa bisa jadi X sama dengan L T sama dengan T U bisa jadi X sama dengan L T sama dengan T U itu bisa jadi karena suhu nya di dinding tidak terlalu tinggi dan batang itu cukup panjang jadi disini suhu nya tetap dengan sudara lingkungan yang berubah dengan dinding raja itu bisa nah kemudian yang kedua ini kasus yang yang A ya yang kedua itu bisa juga kondisi di ujung batang itu min k dd 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 sama dengan L sama dengan H oh ini min k A H A nya ini sama karena permintaan panasnya di ujung ini jadi di lingkaran disini kondisi sama dengan koneksi A A A T min ujung atau dd 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 x sama dengan L sama dengan min H per k t min t u ini t d l ini ini bisa jadi ada beberapa beberapa pasang t sama dengan t 0 tetap lalu x sama dengan L dd 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 x sama dengan min H per k t min tu bisa jadi di ujung batang itu ditutup isolasi misalnya itu bisa jadi menjadi tidak terjadi perpindahan panas tapi sunya juga tidak sama dengan su jadi ada tiga pasang tapi yang sama dengan R itu bisa ini bisa ini pasangnya bisa juga dengan nah nanti akan menghasilkan tetapannya berbeda-beda sekarang kalau kita melihat pd-nya ini p persamaan dikonsial ini persamaan dikonsial order 2 ini maka bisa diselesaikan dengan cara analisis biasa jadi ini kemudian persamaan karakteristik lute c1i pangkat c1 ini komplementer ya X akar alfa plus c2e-x akar alfa sedangkan untuk apa ya penyelesaian partikulernya karena ini ada ada milih alfa P u maka misal tetapan ini tetap dihubungi aku aku tetap di-hubungi sama dengan a-db di-hubungi 0 dan di-hubungi ini di-hubungi 0 atau masuk ke pd 0 sama dengan milih alfa A sama dengan min alfa jadi A sama dengan jadi A sama dengan T ujian maka sekarang jawaban lengkapnya T sama dengan C1E pangkat X akar alfa plus C2E dan partikulernya T sama dengan komplementer dan partikuler ini jawaban dari peristiwa kondiksi batang di dalam silinder ke dalam menempel pada dinding itu adalah C1E pangkat X akar alfa plus C2E pangkat min X akar alfa ini nilai C1C2 tergantung ini pasangan disini seperti apa nah kemudian itu ini kan eksponensi ini jadi bisa juga jadi bisa juga jawabannya ditulis dalam bentuk trigonometri T sama dengan C1 karena ini real nah kosinasi berpulikers X akar alfa plus C2 sinasi berpulikers X akar alfa plus T u ini boleh jadi anda boleh pakai yang pertama atau yang kedua jawabannya sama karena ini E pangkat eksponensi E pangkat X itu dan plus dan min itu adalah hyperbulikers jadi kos hyperbulikers dan sin hyperbulikers tapi kalau ini imaginer maka kosinus dan sinus gitu nah sekarang kita akan mencoba menyelesaikan salah satu ini apa kondisi batas pasangan kondisi batas kita ambil yang pertama yang ini nah sekarang kita akan mencoba menyelesaikan dengan kasus yang pertama jadi X sama dengan 0 T sama dengan T u dan X sama dengan L T sama dengan T u X sama dengan T 0 X sama dengan L T sama dengan A ini saya infinite itu kalau contoh panjang yang tertinggal bukan tapi ini tak tertentu tak tertentu apa makna dari tak tertentu itu jadi ini begini jadi kalau di dalam ujung ini ini batang ini suhunya sama dengan tidak tergantung dari perubahan atau di sisi yang lain maka ini bisa dianggap sebagai tidak tertentu lagi nah ini bisa 1 meter bisa 2 meter bisa 20 cm bisa 50 cm ini tergantung konduksibilitas logamnya tergantung suhunya kino dan T u jadi kalau ini maka untuk memudahkan perhitungan itu kalau selama suhu disini sama dengan suhu lingkungan maka ini dianggap tidak tertentu jangan pengetahuan dan pengetahuan infilip itu lalu dikurang pengajuan sekali tidak teringat tidak tertentu jadi tidak tertentu artinya apa ini pandangnya bisa berubah ubat batangnya sifat-sifat batangnya tergantung suhu diri dan tergantung dari suhu lingkungan tapi intinya selama ini tidak ada pengaruhnya dari ujung yang lain itu panjangnya bisa dianggap tidak tertentu atau infilip itu tetap tidak tertentu sekarang persamaan ini itu kan jadi T min T u sama dengan C1e pangkat x akar alfa plus C2e pangkat min x teringat T sama dengan T u atau T u min T u sama dengan C1e pangkat tak teringat plus C2e pangkat min tak teringat E pangkat min tak teringat itu adalah sama dengan 0 T u min T u adalah 0 jadi E pangkat tak teringat tak teringat jadi C1 bali tak teringat sama dengan 0 karena ini sudah 0 jadi C1e tak teringat sama dengan 0 maka persamaan ini akan benar C1e sama dengan 0 0 dikalikan berapapun akan 0 sehingga sekarang T min T u sama dengan E C2e tangkat min X akan 0 untuk X sama dengan 0 T sama dengan T 0 artinya apa T 0 min T u sama dengan E T T u sama dengan T 0 min T u T min T u T min T u bentuk-bentuk seperti ini T-U-T-0-min-T-U atau T-M sesuatu dibagi sesuatu akan sudah ada jumpai di mata kuliah-mata kuliah lain jadi yang diperbindahan panas di proses setelah-setelah-setelah-setelah-setelah akan akan dijumpai jadi ini akan saya anjurkan saudara untuk mencoba andekata suhunya di ujung itu yang satu sama dengan kondisi sama dengan konveksi yang satu di insurasi kondisi dan konveksi itu artinya suhunya tidak sama dengan T-U tapi tidak sama dengan T-0 untuk mudahnya itu kalau ini pakai eksponensial tapi kalian pilih sebaiknya menggunakan trigonometri silakan coba dua-duanya dan itu akan lebih bermakna pada saudara untuk memahami modeling dan penyelesaian dari model matematik yang diperoleh penyelesaian PD dengan deret jadi penyelesaian PD menikmati analitis itu beda dengan pering tapi tidak semua bersama kemudian kita lihat disini bahwa penyelesaian PD yang dipakai dari pangkat atau power series dari pangkat atau power series yaitu A0 A1 x0 A2 x0 kuadrat plus A3 x0 pangkat 3 plus dan seterusnya sampai kalau ditulis dalam bentuk umum sigma n sama dengan 0 sampai tak teringkat A1 x0 sama dengan 0 sampai tak teringkat A1 x0 A2 x2 A3 x3 pangkat 3 plus dan seterusnya sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai tak teringkat A1 x2 A3 x2 A3 x2 A3 x3 salah satu anggota salah satu anggota yang termasuk yang dimukulkan oleh ini jadi dinyatakan suatu bentuk nah kalau X0 sama dengan 0 bila X0 sama dengan 0 maka darat Alert disebut dengan Daryl 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 Jadi Y sama dengan epic dinyatakan dalam Derek Taylor ini, maka disebut ekspansi Derek Taylor di sekitar X sama dengan X0. Jadi di sekitar X sama dengan 0. X0 maksudnya. Jadi ekspansi Derek Taylor di sekitar X sama dengan X0. Di sekitar X sama dengan X0 itu Y sama dengan epic. Kemudian dari sini lalu nanti bagaimana mencari A0, A1, A2, A3 sampai AN itu bagaimana cara mencarinya. Maka yang pertama adalah nanti fungsi itu diturunkan satu persatu lalu dimasukkan harga X0 nya. X sama dengan X0. Misalnya ya. Maka untuk X sama dengan X0 disini. Maka kalau ini dimasukkan F X0 sama dengan A0 plus A1 kali 0 plus A2 kali 0 karena X0 menjadi X0. Terus sama di sana. Maka disini A0 sama dengan F X0. Kemudian kalau F aksen X itu adalah sama dengan A1 plus A2 X min X0 plus A3 X min X0 plus A4 X0 X0 Karena kalau F aksen X0 itu maka sama dengan A1. Karena yang disini sampai ke sana 0 semua. Sehingga A1 sama dengan F aksen X0. Ibaka A1 sejang kali 0 dan A1. Kemudian kalau ini diturunkan lagi F ke umpaskan A2, helps ke umpaskan A2, 2A2 sama dengan F double aksen A2 sama dengan 1 per 2A2 double aksen A2 Lalu F double aksen A sama dengan 3 kali 2 kali harga plus 4 kali 3 kali 2, 4 kali kan X minus X0 plus maksudnya disini akan jadi 5 dan selesnya nah sekarang F double aksen X0 sama dengan 3 kali 2 kali 1 A3 yang disini 0 semua maka A3 adalah sama dengan F double aksen X0 dibagi 3 2 1 atau sama dengan F triple aksen X0 3 faktorial jadi kalau ini 2 maaf 2 kali ini adalah 2 faktorial ini 1 faktorial ini 0 faktorial jadi analog ya dari sini ini maka nanti AN akan sama dengan seperti N faktorial Fn X0 atau nanti Y sama dengan Fx sama dengan sigma N sama 0 sama dengan A3 Fn 0 dibagi N faktorial X0 jadi ini ekspansi Y dalam bentuk deret Tyler sekitar X sama dengan X0 kalau X0 nya sama dengan 0 maka deretnya adalah deret meklorin jadi ekspansi Y di sekitar X sama dengan 0 dalam deret meklorin kemudian yang perlu anda catat ketahui nanti karena dipakai untuk untuk APD itu tidak semua fungsi itu bisa di ekspansikan dalam bentuk deret Tyler ini jadi karena deretnya yang dipakai dari deret yang konferging dan konferging adalah deret yang bila sukunya mendekati tak teringgah mempunyai nilai jumlah yang tertentu kalau dipergin kan semakin banyak sukunya semakin besar jumlahnya ini semakin kecil-kecil jadi sukunya jadi ada jumlahnya nah disini yang deret Tyler ini maka fungsi atau fungsi Y Y sebagai X yang bisa di ekspansikan dalam deret Tyler maka fungsi itu disebut fungsi yang reguler di sekitar X sama dengan X0 sekarang kita lihat contohnya yaitu ekspansikan Y sama dengan E dalam deret X sama dengan 0 maka Y sama dengan FX sama dengan E berbangkat X sekarang FX F0 X0 nya kan 0 ini maka sama dengan E berbangkat 0 sama dengan 1 F同ikrie FA XNX same dengan E berbangkat 0 sama dengan 1 F anch perpangkat e F dobel aksen No sama dengan i tekadnya satu F dobel aksen e sama dengan a berpangkat e F dobel aksen zero sama dengan i berpangkat nol satu F kita menemukan satu maka sekarang kita bisa kita bisa menuliskan F sama dengan F sama dengan F sama dengan F sama dengan F itu kan satu ya ini karena F 0 atau Atau bisa dituliskan gini sigma top Y sama dengan F E sama dengan F plus E plus E kalau E dimasukkan 0,1 0,1 dan seterusnya sama dengan nilai E E semakin banyak sukunya semakin mendekati yang sebenarnya ini ini seperti ini seperti ini jadi ini seperti ini betul kita lihat contoh penelesaian PD dengan D dengan D Y D Y sama dengan sederhana sekali dengan X sama dengan 0 Y sama dengan 1 nah disini saya akan mencoba menyelesaikan PD ini dengan analisis biasa kalau dengan analisis biasa karena ini sama dengan M sama dengan 0 M sama dengan 1 maka Y sama dengan C E nah sekarang untuk X sama dengan 0 sama dengan 1 sama dengan C E berbangkat 0 jadi C sama dengan 1 jadi jawaban dari PD ini Y sama dengan E berbangkat E jadi PD D sama dengan 0 itu jawabannya adalah Y sama dengan E berbangkat E nah sekarang kalau dengan D kita coba selesaikan dengan D D jadi D seperti itu nah kemudian kalau kita lihat D Y D E maka sama dengan A1 2 A2 E plus 3 A3 X plus 4 A4 X 3 plus 5 A5 X 4 dan terusnya nah sekarang dari ini PD ini bahwa untuk X sama dengan 0 Y sama dengan 1 atau 1 sama dengan A0 plus A1 gali 0 plus A2 gali 0 kuadrat dan seterusnya sehingga A0 sama dengan 1 udah ini A0 sama dengan 1 lalu dari PD aslinya D Y D X Y sama dengan 0 atau D Y sama dengan Y maka D Y sama dengan Y maka A1 plus 2 A2 X plus 3 A3 X kuadrat plus 4 A4 X pangkat 3 plus 5 A5 X pangkat 4 plus dan seterusnya sama dengan supaya A0 ini saya pindah ke sini kan jadi positif A0 plus A1 X plus A2 X kuadrat plus A3 X pangkat 3 plus A4 X berpangkat 4 plus A5 X berpangkat 5 dan seterusnya nah sekarang identiti koefisiennya jadi yang tidak ada fungsinya tidak banyak benar tidak ada X nya disamakan yang tapak dan tapak pangkat 1 pangkat 2 ini disini A1 sama dengan 0 A1 sama dengan 0 sama dengan 0 sama dengan 1 kemudian 2 A2 sama dengan A1 jadi A2 sama dengan 2 per A1 atau sama dengan 0 A4 sama dengan A3 sama dengan A3 A3 sama dengan A4 sekarang Y nya Y sama dengan A0 plus A1 X plus A2 X kuadrat plus A3 X kuadrat 3 plus A4 X kuadrat 4 plus A5 X kuadrat 5 plus dan seterusnya dari ini Y sama dengan 1 plus X plus X kuadrat 2 plus X kuadrat 3 plus X kuadrat 4 plus X kuadrat 4 plus X kuadrat 5 plus X kuadrat 5 plus X kuadrat 5 plus X kuadrat 5 wah ternyata yang dengan analitis biasa ketemu Y sama dan E berpangkat X tapi dengan kera yang ketemunya Y sama dengan 1 plus X kuadrat 2 faktor yang X kuadrat 3 3 faktor yang X kuadrat 4 4 X kuadrat 5 5 faktor yang beda memang di dalam kenyataannya beda tapi saudara harus ingat bahwa X Pertanya x2 Jadi kesimpulannya, daerah ini bisa dibakai untuk menyelesaikan PD yang bisa dibuktikan. Tapi PD yang paling sederhana dibuktikan ternyata sama hasilnya. Jadi nanti untuk PD-PD yang tidak bisa diselesaikan dengan analitis biasa seperti ini, diharapkan daerah itu akan mewakili. Karena nanti banyak PD-PD yang tidak bisa diselesaikan dengan analitis model seperti itu. Tapi kalau dengan daerah bisa. Nah nanti kita, kedepannya kita akan mencoba menyelesaikan PD-PD yang banyak dicumpai di teknik kimia. Jadi maksudnya peristiwa yang ada di teknik kimia, pengajaran suatu PD, di mana PD itu sering sekali dijumpai. Contohnya adalah PD-Bessel. Itu misalnya dengan daerah, tanpa dengan daerah dia tidak akan bisa diselesaikan dengan analitis biasa. Oke, saya kira cukup sekian. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.